Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Yusuf alaih salam adalah putra Nabi Yaakub yang dikaruniai wajah yang sangat tampan, bijaksana dan mampu menaksirkan mimpi Ibu Nabi Yusuf bernama Rahil binti Laban yang meninggal saat melahirkan adiknya Nabi Yusuf yakni Bunyamin Rahil dimakamkan oleh Nabi Yaakub di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bethlehem, Nabi Yusuf alaih salam lahir di Palestine Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur dan tiga hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir Singkat cerita, Nabi Yusuf alaih salam dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir tersebut Kemudian beliau dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan Mesir yang bernama Fatihar Setelah Nabi Yusuf alaih salam berada di Mesir, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel pun dipindahkan dari Palestina ke Mesir Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf alaih salam, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir Yang sebenarnya mereka telah membuang Nabi Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu Padahal bisa saja, ketika itu Nabi Yusuf alaih salam balesendam kepada mereka Kemudian tinggalan Nabi Yusuf alaih salam bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir Selama Nabi Yusuf menjabat, beliau telah berlaku bijaksana dan menjalankan pekerjaan itu dengan sangat baik Setelah semuanya berjalan dengan baik, Nabi Yusuf menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaih salam adalah Nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran yang artinya Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepada aku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepada aku sebagian takgil mimpi Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soli Surat Yusuf ayat 101 Maka ketika ajal Nabi Yusuf alaih salam dirasa sudah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat Isi dari wasiat itu adalah supaya kaum Bani Israel selalu membawa jasad Nabi Yusuf alaih salam Apabila kaum Bani Israel keluar dari negeri Mesir Nabi Yusuf meninggal dunia saat usianya mencapai 120 tahun Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat Jenasanya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti Yang terbuat dari bahan batu marmer Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti Nabi-Nabi yang lainnya? Karena ketika itu, 12 kabilah Bani Israel saling berebut untuk membawa jasad manusia paling muda Supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing Agar daerah mereka mendapatkan keberkahan Karena pada saat itu tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasadnya Maka mereka pun memutuskan untuk memakamkan jasad Nabi Yusuf di tengah-tengah sungai Nil Karena aliran dari sungai Nil juga melintasi ke berbagai tempat di wilayah 12 kabilah itu Dan mereka menganggap berkahnya akan dirasakan secara merata Dahulu Raja Mesir atau Fir'on di zaman Nabi Yusuf AS tidaklah zolim Raja Mesir yang menjabat saat itu diketahui beriman kepada Allah Sementara beberapa ratus kemudian ketika zaman Nabi Musa AS Raja Mesir yang menjabat saat itu bersikap zolim Bahkan dia mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya Menurut pendapat para sejarawan Nama Raja Mesir atau Fir'on yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS Adalah Al-Walid bin Musaw bin Arayan yang berasal dari Bani Amalek Atau dengan nama lain dia disebut sebagai Ramses II Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'on Yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS Dia adalah wujud Fir'on terkuat dan terkejam sepanjang sejarah Ramses II berkuasa selama 66 tahun Dan menjadikan dia sebagai Fir'on yang paling lama berkuasa di Mesir Ketika zaman diutusnya Nabi Musa AS kepada kaum Banu Israel Pada sekitar abad ke-12an sebelum masehi Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya Yaitu Banu Israel yang dipekerjakan paksa oleh Fir'on Ramses II Ketika itu Nabi Musa AS membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestine Tadkala rombongan Nabi Musa AS berjalan menuju Baitul Magdis, Palestina Rombongannya ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk sampai ke sana Akhirnya ada seseorang dari rombongan ini memberitahu Nabi Musa AS Tentang wasiat Nabi Yusuf Bahwasannya sebelum Nabi Yusuf AS wafat Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel Agar membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi Dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel Untuk pindah ke Baitul Magdis meninggalkan Mesir Setelah itu Nabi Musa AS pun tersadar bahwasannya penyebab mereka selalu tersesat adalah Karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf AS bersama mereka Kemudian Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel Tentang dimanakah makam Nabi Yusuf AS Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu Dan generasi dari kaum Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman Akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak persis makam Nabi Yusuf AS Setelah mereka tengah mengalami kebingungan tentang dimanakah lokasi Nabi Yusuf Lokasi makam Nabi Yusuf AS Ada salah seorang dari kaum Bani Israel yang mengatakan Yang tahu di mana makam Nabi Yusuf AS Hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel Singkat cerita bertemulah Nabi Musa AS dengan seorang nenek tua itu Kemudian Nabi Musa berkata Wahai nenek tunjukkan kepadaku dimanakah makam Nabi Yusuf Namun nenek ini mau memberitahukan lokasi makam Nabi Yusuf Tapi dengan satu syarat Syaratnya adalah nenek ini mau tinggal bersama Nabi Musa AS di surga Nabi Musa yang mendengarnya pun sempat terdiam Karena surga itu punya Allah SWT Dan hanya dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang akan masuk ke dalamnya Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan Bahwa ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT Untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek ini Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah dipenuhi Maka nenek ini mengajak Nabi Musa AS ke sebuah tempat Dikatakan disana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu Supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat Nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu Hingga mereka mendapati jasad Nabi Yusuf AS Setelah itu tiba-tiba jalan mereka yang menuju Baitul Magdis penjari terang Seolah-olah mereka dipandu menuju Baitul Magdis Kemudian Nabi Musa dan rombongan kaum Bani Israel Membawa jasad Nabi Yusuf AS menuju Baitul Magdis Setelah sampai disana Mereka pun memakamkan jasad Nabi Yusuf AS di wilayah Baitul Magdis Tidak ada seorang pun yang tahu persis di mana lokasi makam Nabi Yusuf AS Dan kabarnya alasan Yahudi sampai hari ini ngotot ingin menguasai Palestina Ternyata hanya ingin membongkar makam Nabi Yusuf AS Dan mencari tabut perjanjian Nabi Musa Ada satu daerah yang bernama Nablus di Palestine Sering terjadi pentrokan antara Yahudi dan kaum Muslimin Di daerah itu ada sebuah wilayah yang diberi nama Yusufi Di wilayah itu ada sebuah makam tua yang selalu diperrebutkan oleh kedua belah pihak Yahudi selalu berupaya merubut makam tersebut Dan mereka ingin membongkarnya Orang-orang Yahudi percaya bahwa itulah makam Nabi Yusuf bin Yaqub Yang mereka anggap Yusuf adalah nabinya bangsa Yahudi Namun penduduk Muslim disana meyakini hal yang berbeda Makam tua yang ada di daerah Nablus itu bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yaqub Tapi makam seorang ulama Palestine yang terkenal Yaitu Sheikh Yusuf Duaikat Di antara kedua belah pihak Ada miskomunikasi tentang siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan disana Situs makam ini menjadi sumber ketegangan di antara kedua belah pihak Mereka saling berebut makam itu dan akhirnya pada suatu hari Pemukim Yahudi berhasil meraksak masuk ke makam tersebut Mereka berusaha membongkar isi makam Namun setiap kali dibongkar di dalam makam itu selalu ada ular Yang entah datang dari mana Singkat cerita pemukiman Yahudi meminta arkeolog untuk mengidentifikasikan makam tersebut Dan hasil dari penelitian mereka terhadap makam tersebut Menyatakan bahwa makam itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun Tapi makam tua yang usianya baru ratusan tahun saja Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa makam tersebut bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yaqub Melainkan makam Syekh Yusuf Sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin Menurut beberapa sumber dari para sejarawan Saat ini orang-orang Yahudi sedang mencari dua benda kuno Yaitu jasad Nabi Yusuf bin Yaqub dan tabut perjanjian Nabi Musa alai salam Keduanya itu mereka percaya akan membawa keberkahan Atas alasan berkah itulah yang pada akhirnya orang-orang Yahudi bisa menguasai dunia Dengan tujuan akhir yaitu setelah mereka berhasil menguasai dunia Mereka bisa membangun kuil suci ketiga Dan konon kuil yang mereka bangun ini adalah kuil yang nantinya akan digunakan Untuk menyambut juruselamat mereka Yang kaum muslimin menyebutkan sebagai dajal Demikianlah penjelasan kisah Nabi Yusuf dan pembongkaran makamnya Semoga kisah ini menambah wawasan dan keimanan kita semua Wallahualam bisawab Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh